Sahabat Firman, seandainya pada suatu hari Tuhan mendatangi Anda dan menawarkan satu hal untuk Anda bisa dapatkan dalam hidup ini. Apakah yang Anda minta? Kekayaan, kesehatan, kekuasaan, atau umur yang panjang? Di dalam satu raja-raja pasal yang ketiga, Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi kepada Raja Salomo dan dia menawarkan apa saja yang boleh diminta Salomo satu. Dan luar biasa sekali, Salomo meminta hikmat. Sahabat Firman, apa yang diminta Salomo sungguh-sungguh di luar dugaan kita semua. Saya menceritakan ada satu kisah di mana pada suatu hari seorang yang sudah bekerja selama 20 tahun, dia akan pensiun dan pulang ke desanya. Sebelum pulang, bosnya menawarkan apakah kamu mau mendapatkan uang pensiun selama 20 tahun atau mendapatkan tiga nasihat penting di dalam hidupmu. Setelah berpikir beberapa saat, pegawai itu berkata, aku memilih tiga nasihat. Lalu bos itu memberikan nasihat yang pertama, jangan pernah mengambil jalan pintas. Seringkali jalan pintas itu berbahaya. Ambillah langkah-langkah yang aman di dalam kehidupanmu. Jalanilah semua proses dengan benar. Nasihat yang kedua, jika ada sesuatu di dalam kehidupan orang lain, jangan ingin tahu seberapa besar yang terjadi di dalam kehidupan itu. Mungkin itu akan bisa berbahaya bahkan merugikan hidupmu. Nasihat yang ketiga, jangan pernah mengambil keputusan pada waktu emosi. Biasanya keputusan itu akan salah. Sabat Firman lalu kemudian pegawai itu pulang dan ketika dia akan pulang, dia mendapati ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang lebih kecil tetapi jauh lebih cepat. Tetapi ada orang yang memberitahu jalan yang kecil dan lebih cepat itu banyak perampok. Dia ingat nasihat yang pertama, dia melewati jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih aman. Dia merasa lelah dan makan roti yang pertama diberikan oleh sang majikan. Dan malam hari tiba dia tidur di sebuah lost man. Dan tengah malam dia mendengar seorang wanita berteriak-teriak minta tolong sambil menangis. Dia ingin keluar tapi dia ingin ingat nasihat yang kedua. Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Pagi harinya ketika bangun, orang-orang berkata, wah hebat semalaman kamu tidak terpancing keluar. Itu wanita adalah orang yang gila dan dia bisa mencekik dan membunuh kamu. Dan malam itu juga ketika dia sampai ke rumahnya, dia diam-diam memang tidak memberitahu istrinya. Alangkah terkejutnya ketika dia masuk ke dalam kamar, dia menjumpai istrinya tidur bersama seorang pemuda. Dia masuk ke dapur dengan emosi, diambilnya pisau, dia ingin membunuh istri dan laki-laki itu. Tapi dia ingat nasihat yang ketiga. Jangan mengambil keputusan pada waktu emosi. Pagi harinya ketika bangun, istrinya terkejut melihat suaminya datang. Dan menyambutnya, melayaninya dan memanggil laki-laki itu datang. Suamiku inilah anak kita. Engkau pergi begitu lama. Pada saat engkau pergi aku sedang hamil muda. Anak ini sudah besar. Saudara-saudara sahabat firman, pemuda, pegawai ini sangat bersyukur. Untung dia tidak mengambil keputusan kemarin malam. Ternyata pemuda itu adalah anak kandungnya sendiri. Dan ketika dia membuka roti yang terakhir, yang harus dia makan bersama keluarga. Di dalamnya ada uang pensiun 20 tahun. Sahabat firman betapa penting hikmat Allah. Seperti Salomo ketika dia meminta hikmat Tuhan. Dia mendapatkan apa yang dia tidak minta. Kekayaan, kekuasaan, umur yang panjang. Hikmat Tuhan ada di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata Yesus Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Carilah hikmat. Engkau akan mendapatkan yang lain. Amin. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.